Di sini diberikan bidang koordinat cartesius yang melalui titik A, B, P, Q, R, dan S. Maka kita akan gambarkan untuk posisi masing-masing titik yang diberikan dalam bidang cartesius sebagai berikut. Kemudian di sini diminta apa yang dapat kita simpulkan tentang dua garis sejajar. Dua garis yang sejajar kita lihat di sini adalah garis AB dan PQ. Kita gambarkan. Lalu kita akan hitung kemiringan atau gradien dari garis AB dan PQ. Maka di sini gradien dari AB. Nah di mana gradien dari dua buah titik dirumuskan sebagai Y2-Y1 per X2-X1. Maka gradien dari AB berarti Y yang dari B berarti 3. dikurangin dengan di sini adalah yang A-1 per 2 dikurangin dengan minus 4. Berarti di sini adalah 4 per 6. Berarti sama dengan 2 per 3. Dan kita hitung juga gradien dari PQ. Nah PQ berarti yang Q berarti 3, Y-nya dikurangin P-nya minus 3. Di sini berarti 5 dikurangin minus 4. Maka ini sama dengan 6 per 9. Kita sederhanakan bagi 3, bagi 3 jadi 2 per 3. Yang dapat kita simpulkan berarti gradiennya akan sama. Jadi 2 garis yang saling sejajar, maka gradien dari kedua garisnya akan sama. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.